Saat ini sudah banyak sekali jenis-jenis motor yang bertebaran di jalanan Drovikers. Tetapi, awal mulai sepeda motor, katanya terbuat dari kayu dan memiliki 4 roda. Yang 2 roda tambahannya berada di belakang, seperti sepeda anak-anak yang kemudian dipasangkan masin deh. Nah, motor pertama ini mampu berlari 10 km per jam loh guys. Oh iya, motor pertama ini lahir di tahun 1885 yang diciptakan oleh Gottlieb Daimler dan disebut sebagai bapak sepeda motor. Probolinggo menjadi tempat pertama sepeda motor di Indonesia loh guys. Dan sepeda motor sudah ada sejak tahun 1893 saat Belanda masih menjajah Indonesia. Ya, John C. Potter yang pertama memiliki motor tersebut. Dia adalah orang Inggris yang bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Umbul Probolinggo. Tadi itu sedikit sejarah singkat tentang awal mulai sepeda motor ada di Indonesia. Namun, kali ini kita akan ngebahas tentang 5 motor yang mungkin asing terdengar di telinga otafikar semua. Tapi, motor ini pernah booming loh di masanya. Penasaran motor apa aja? Ya, sebelum dilanjut, klik subscribe dan like biar kita lebih semangat buat videonya. Sej Hada Sekilas mirip suda kayu ya, pabrikers. Sej saat ini lebih dikenal dengan Minerva Sej. Namun, jauh sebelum itu, Sej asal Jerman dulu pernah meluncurkan sepeda motor bernama Hades Sej yang dirilis pada tahun 1980. Motor ini bermesin 2 struk, berkapasitas 50 cc, dan bertipe BB Claw Autofreakers. Coba tuh dilihat, dengan jog single seat dan footstep, menyatu dengan bodi dan stang yang mirip dengan BMX. Jadi kelihatan unik banget kan? Saat ini harganya bisa mencapai 20 jutaan loh. Minat gak, teprikers? Ducati Luxor Siapa sih yang gak tau Ducati? Saat ini, motor Ducati terkenal gahar, seperti Street Fighter atau Monster. Awalnya, Ducati hanya memproduksi motor berkapasitas kecil loh. Yaitu Ducati Susiolo yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1944. Susiolo sendiri berarti anjing kecil. Karena memang suara knalpotnya mirip suara anjing kecil. Awalnya, Ducati ini berkecimpung dalam produk elektronik. Tapi, di tahun 1950, akhirnya model Luxor terlahir. Bahkan, saat ini harganya bisa sampai 185 juta loh. Wow banget kan? Walau sudah bermesin 4 struk 50 cc, Luxor ini masih setengah motor loh. Karena masih terdapat pedal seperti sepeda kayu. Hucu ya? Jawa 250 perak Ini bukan motor orang Jawa ya, tapi memang merek motornya bernama Jawa. Memiliki kepanjangan yaitu Janak Wanderer, akronim dari kedua foundernya. Motor Jawa perak 250 dan 350 cc ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1950-an. Setelah itu, masuk motor Jawa dengan cc lebih kecil. Mulai dari 125 cc, 150 dan 175 cc dengan merek Jawa CZ. Saat itu, banyak motor-motor Eropa yang dipakai masyarakat Indonesia loh. Setelah tahun 1960, banyak lembaga dan negara memberikan bantuan ke Indonesia, salah satunya dalam bentuk motor. Dan, motor-motor sumbangan itu banyak digunakan dinas kesehatan dan sosial. Di masanya, motor ini telah memiliki gearbox yang kompak. Dan, model ini dikembangkan semasa perang dengan sembunyi-sembunyi agar gak ketahuan sama nazi. Pudge 250 SGS Kalau ngobrolin motor lawas, emang gak ada abisnya ya guys. Ada beberapa motor yang memang tidak familiar saat ini. Salah satunya yaitu Pudge. Di tahun 1970, motor ini banyak bersiliwaran loh di Indonesia, khususnya di Jakarta. Pudge ini berasal dari Austria. Motor pertamanya model bebek split single dua tak yang muncul tahun 1920. Model Pudge 250 SGS atau Swing Gable Sport, mulai mengaspal di tahun 1960. Bermesin dua tak, berkapasitas 248 cc. Motor ini mampu berlari hingga 110 km per jam. Dan, empat percepatan berdesain khas crambler. Punch 250 SGS ini diproduksi sebanyak 38.584 unit dan pertama kali dibuat pada tanggal 1 Oktober 1953 sampai dengan 1970. Tertarik untuk meminang aku? Eh, meminang motornya maksudnya. Kawasaki Binter Nah, ini dia salah satu legenda dari Kawasaki. Yaitu Binter Merzi KZ200. Binter ini singkatan dari bintang terang loh guys. Merek dagang ini terakhir digunakan pada tahun 1984 sampai 1985 dan Kawasaki Binter menutup usahanya. Kemudian, Kawasaki buka lagi di tahun 1996 tanpa merek Binter. Binter Merzi memiliki cc besar dan awal masuk di tahun 1980. Merk ini hanya dijual hingga tahun 1985 seiring tutupnya PT Bintang Terang. Pada masanya, Binter Merzi menjadi favorit bikers untuk memodifikasi alai chopper Harley bahkan sampai saat ini loh. Terdapat dua tipe, yaitu tipe pengapian platina tahun 1980 sampai 1982 dan CDI tahun 1983 sampai 1985. Binter ini motor sport pertama di Indonesia dengan elektrik starter dan memiliki mesin yang bandel. Nah, itu tadi lima motor yang jarang kita dengar tapi pernah booming pada masanya di Indonesia. Sekian dulu bahasan dari kita kali ini. Mari saling berbagi pengetahuan dan mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Sebelumnya, yuk subscribe dulu. Jangan lupa like. Salam jadul. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.